Sebagai seorang fans Tim Burton yang namanya berada di posisi kedua ranking sutradara terfavorit ngelantur sepanjang masa gue demben banget film-filmnya hampir semuanya udah gue pernah tonton Alice in Wonderland Charlie and the Chocolate Factory Edward Scissorhands Batman Batman Returns Rankin Winnie Planet of the Apes Miss Peregrine's Home for Peculiar Children bahkan film terakhirnya pada tahun 2019 yang menurut gue pribadi harus jujur kurang banget filmnya Dumbo dan akhirnya setelah sekian lama kita bisa nonton lagi film buatannya Tim Burton mungkin terakhir sebenernya di tahun lalu gue udah nonton series buatannya Tim Burton Wetness Day siapa yang gak tau dan aktrisnya juga masuk di film ini tapi gimana dengan film terbaru dari seorang Tim Burton apakah daya magisnya bisa kembali lagi setelah film-film sebelumnya agak kurang ya daya magisnya udah mulai hilang kita bahas sekarang welcome back to Ngelantur Indonesia Skuin nonton Skip Blonde jangan lupa kalian semua bersama host kalian Timoti Vidalo kita masuk di segmen review dan selalu gue ingatkan review dari Ngelantur selalu non-spoiler jangan lupa juga yang belum join grup Telegram join di link yang udah gue taruh di description box tinggal di klik langsung bergabung dengan 4 ribuan Ngelantur Korps yang lain kita bisa ngobrolin seputar perfilman, TV series, anime atau apapun itulah seputar pop culture join aja oke langsung aja kita masuk ke film berjudul Beetlejuice 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 what the f*** ya film ini merupakan sekuel dari film pertamanya yang Ardi tahun 1988 gue yakin buat anak-anak jaman sekarang Gen Z yang seumuran sama gue mungkin jarang nonton film pertamanya tapi gak apa-apa pasti pertanyaan kalian adalah kalau misalnya film sekuel apakah perlu nonton film pertamanya? sebenarnya gak perlu sama sekali karena ini filmnya cukup berdiri sendiri meskipun masih bawa-bawa konflik dari film pertamanya sih tapi ya menurut gue gak terlalu sentral banget konflik yang dibawa disini cuman menceritakan seorang yang sama yang di film pertamanya namanya Lydia diperankan sama Winona Ryder aktrisnya juga masih sama cuman ya udah dewasa dia nah dia udah bahkan punya anak disini dan konflik yang ada di film ini adalah lebih ke antara dia sama anaknya yang anaknya ini gak percaya sama hantu jangan heran buat kalian yang belum nonton film pertamanya abis kalian nonton film ini kalian mungkin agak ngerasa filmnya aneh quirky gitu vibesnya tuh kayak film-film horror komedi di fantasy klasik era 80-an karena memang ini adalah sekelan dari film tersebut dan sebenarnya kalau kalian lihat semua film-filmnya Tim Burton memang vibesnya seperti itu jadi setelah nonton film ini gue jamin ya ini film yang super duper Tim Burton mampus gitu pertama dari misalnya pemilihan cast-castnya sama masih membawa aktor-aktor dari film pertamanya mulai dari Michael Keaton yang sebelumnya udah jadi Beetlejuice disini balik lagi udah terkenal juga sebagai Batman dan Winona Ryder kembali lagi di film pertama masih muda banget disini udah tua ada juga Catherine O'Hara yang mungkin kalian lebih kenal perannya di film Home Alone jadi emak-emak yang suka ninggalin anaknya di rumah sendirian bahkan di film ini juga ada the one and only Danny DeVito yang udah terkenal di film Batman Returns sebagai penguin yang super duper gothic dan mengerikan gitu ya makanya kalau film-film Tim Burton tuh gue jamin anak-anak kecil tuh gak bisa tidur nonton ya gitu karena emang aneh banget creepy gitu kesannya quirky banget ya salah satunya contohnya penguin yang lu bayangin tangannya beneran kayak penguin anjir si Dan DeVito meskipun dia sini munculnya cuman singkat doang tapi ya perannya cukup unik ya nah disini juga ada tambahan beberapa cast yang gak ada di film sebelumnya misalnya kayak William Dafoe dan Jenna Ortega yang mungkin jadi representasi anak-anak muda di zaman sekarang ya gue tau lah film-film kayak beginian model-model horror klasik udah gak jaman di zaman sekarang makanya kemarin gue sempet liat iklannya Warner Bros pas nayangin Beetlejuice itu pake bawa-bawa nama Wet's Day anjir gue bingung IP yang udah segede udah seikonik ini masih harus bawa-bawa karakter dari IP yang lain dari si Wet's Day gitu karena memang ya susah gitu untuk menyebarluaskan film yang udah lama seperti ini dibikin sequelnya untuk anak-anak muda orang-orang bakal susah nonton gitu makanya harus bawa-bawa Wet's Day yang mungkin anak-anak sekarang lebih nonton gitu lebih kenal dan ya Jenna Ortega menjadi daya tarik tersendiri untuk film ini ya menarik sih jadi ada unsur freshnya juga dan memang Jenna Ortega udah terlalu sangat-sangat terkoneksi dengan Tim Burton ya kayaknya nanti si Jenna Ortega bakal dibawa-bawa lagi sama kayak Johnny Depp gitu dulu kan Johnny Depp selalu dibawa-bawa tuh sama Tim Burton mau di film Charlie and the Chocolate Factory atau Edward Scissorhand ya film-film kayak gitu dia main terus sekarang sayangnya di film ini gak dibawa lagi nih si Johnny Depp nih dan makanya kalian jangan heran ketika nonton film ini ngeliat semua aktornya itu punya role yang sangat-sangat pas dengan karakternya karena memang inilah pemilihan case-nya si Tim Burton yang selalu nyentrik gotik dan sebagainya gitu nah gak cuma dari pemilihan case-nya dari segi musik kembali lagi disini bekerjasama dengan Danny Elfman yang kalau kalian gak tau ya kebanyakan film Tim Burton semuanya kerjasama sama Danny Elfman Tim Burton gak bakal bisa bikin film kayak begitu kalau misalnya gak ada Danny Elfman sama kayak misalnya Steven Spielberg gitu dia gak bisa bikin film-film kayak begitu kalau misalnya gak ada John Williams yang menghidupkan cerita dari filmnya lewat-lewat musiknya gitu kayak misalnya film E.T gitu gimana cara kita bisa percaya alien yang dibawa dikeranjang sepeda terus dibawa terbang gitu nah itu bisa hidup karena musiknya John Williams gitu atau misalnya Christopher Nolan kenapa Christopher Nolan filmnya bisa semindblowing itu karena musik-musiknya Hans Zimmer nah ketika Spielberg punya John Williams Christopher Nolan punya seorang Hans Zimmer Tim Burton punya Danny Elfman musik-musiknya itu bener-bener ikonik banget fantasi banget imajinasi kita langsung kayak terbawa menyelusuri cerita yang dihadirkan filmnya Tim Burton gara-gara musiknya si Danny Elfman dengan penggunaan organ khasnya dia dengan penggunaan paduan suara itu ciri khasnya Danny Elfman banget makanya kalau kalian perhatiin theme song-theme song paling ikonik sepanjang masa itu diantaranya gara-gara Danny Elfman misalnya theme song-nya Spider-Man-nya Tobey Maguire itu kalau kalian denger musiknya doang pasti udah tau oh ini Spider-Man gitu kan itu Danny Elfman yang buat atau misalnya theme song-nya Batman yang paling ikonik sepanjang masa bahkan kalau kalian tanya theme song-nya The Dark Knight atau theme song-nya Robert Pattinson pun yang deng 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 masih kalah menurut gue sama punyanya si Danny Elfman yang kayak begini vibes-nya itu entah kenapa bisa ngeblend banget sama ciri khas gaya directingnya si Tim Burton gitu kayak filmnya Alice in Wonderland atau misalnya animasi stop motion kayak Nightmare Before Christmas itu theme song-theme song yang sangat-sangat ikonik dari Danny Elfman dan ngomong-ngomong soal stop motion kalian tau sendiri Tim Burton itu gak cuma terkenal lewat film-film fantasy love action-nya tapi dia juga sering bikin animasi stop motion yang vibes-nya tuh horror banget contoh ya tadi Nightmare Before Christmas dan yang paling gue suka itu Franken Winnie nah ciri khas stop motion-nya itu dibawa kembali lewat film Beetlejuice kedua ini dimana nanti kalian bisa ngeliat ada satu karakter yang mati diceritakan yang nanti kalian bisa ngeliat skema kematian yang sangat-sangat konyol dan random mampus itu itu diperlihatkan lewat flashback yang bukan dibuat secara live action tapi secara animasi nah ini gue gak tau apakah beneran pake stop motion tapi di touch up sedikit dengan animasi 3D atau memang pake animasi 3D yang seolah-olah dibuat pake stop motion gue belum liat behind the scene-nya kayaknya belum keluar juga bagian situnya jadi gue gak tau cuman memang ini sangat-sangat terlihat seperti stop motion tapi kayaknya memang touch up sama animasi 3D sedikit sih dan itu menambah kesan yang unik dan ini yang gue suka dari Tim Burton dimana kematian-kematian karakter di film-filmnya itu selalu bukannya memberikan dampak secara emosional bagi penontonnya tapi memberikan dampak yang nyeleneh gitu yang unik gitu kayak contohnya gue inget banget di salah satu scene film Batman Returns ada satu scene yang dimana Batman itu ngebom musuhnya anjing bomnya itu kocak banget dia pake bom yang ada clock jamnya gitu dan itu memang ciri khas Tim Burton banget nah tapi kematian itu sama sekali kita gak pikirkan setelah nonton film wah itu Batman bunuh orang atau kita gak pikir itu kita cuman ngeliat anjing keren banget sih Batman gitu ini satu-satunya Batman yang bisa senyum tapi sangat-sangat intimidatif ya Batman-nya Michael Keaton dan tentunya seperti yang udah selalu gue bilang setiap sutradara itu pasti punya ciri khas dalam filmnya misalnya kayak Zack Snyder yang udah jelas ciri khasnya adalah sinematografinya dengan penggunaan slow mo-nya gitu kan atau misalnya Tarantino dengan penggunaan pembabakan dalam struktur ceritanya jadi secara plotnya nah kalau Tim Burton itu selalu ya kalau kita nanya apa keunggulan Tim Burton udah pasti jawabannya satu dan semua orang pasti punya jawaban yang sama-sama gue production design dan itu dideliver lagi di film ini dengan sangat mengagumkan fantasinya bener-bener keluar dengan penggunaan practical effectnya boneka-boneka ada animatronik kayak misalnya disini ada salah satu scene yang gue juga suka banget selalu ketika Dolores sebagai ya bisa dibilang villain utama di film ini harusnya gitu ya dia sebagai soul sucker penghisap jiwa dan kalau dia udah ngehisap jiwa hantu atau manusia itu pasti makhluk itu langsung berubah menjadi human pancake gitu langsung keriput gepeng dan itu menimbulkan kesan yang agak jijik ngilu tapi agak satisfying sedikit dan ada kocak-kocaknya juga jadi itulah nuansa-nuansa yang gue selalu temukan di film Tim Burton gitu gue suka banget ketika jadi human pancake itu kayak ya unik banget lah cara si Tim Burton itu bisa membuat production yang bergerak seperti itu atau nanti kalian juga bisa ngeliat ada orang yang kepalanya udah hilang karena kegigit the hue gitu dan itu bener-bener dikasih liat kepalanya udah gak ada isinya cuman darah yang mancur-mancur dari lehernya itu atau ada juga orang yang di beberapa bagian tubuhnya masih ada ikan yang menggigit dan masih kelepek-kelepek gitu ikannya ya dan itu menandakan artinya dia matinya itu kayak di dalam laut gitu nah itu kan semuanya nanti kita bisa ngeliat di afterlife nah dunia afterlife dunia akhirat nah dunia dimana si Beetlejuice ini berada dan semua orang-orang yang disitu yang udah mati di kehidupan nyata di real world itu pasti pindah ke situ dengan kondisi yang sama ketika mereka mati di kehidupan nyata dan itu yang menambah daya tarik tersendiri dari filmnya Beetlejuice ini dan bahkan ada satu makhluk yang bisa dibilang seperti cacik besar Alaska yang ada di Spongebob ya tapi jauh lebih mengerikan disini ya gak semengerikan versi Dune sih kalau Dune kan realistik banget ya nah uniknya ketika Tim Burton ngebuat cacing besar Alaska ini dia ngebuatnya dengan CGI yang sengaja gak dibuat secara realistik jadi setengah-setengah gitu ada kesan kartunisnya dan seolah-olah juga pengen dibuat stop motion karena kalau misalnya kalian nonton versi yang pertama dari 1988 itu juga ada si cacing besar Alaska ini yang sebenarnya namanya tuh sandworm ya yang hidupnya tuh di pasir dan ya nah ini dia nih kalau bisa ngeliat ya nah ini diperlihatkan dengan cara yang stop motion jadi gerakannya tuh fps-nya agak rendah jadi kesannya tuh patah-patah banget gak smooth pergerakannya tapi itu somehow menambah kesan yang creepy dari makhluk tersebut bahkan gue inget banget ketika nonton film Beetlejuice 1988 ini ketika masih kecil itu gue lumayan ketakutan ngeliatin makhluk si cacing besar Alaska ini dan kalau kalian nonton lagi yang versi 1988-nya itu sebenarnya Sandworm Andy dibuat pakai papet gitu pakai boneka tangan dan ada stop motion-nya juga disitu dan gue gak tau kalau yang versinya Beetlejuice yang kedua ini kayaknya diganti pakai animasi tiga dimensi tapi ya meskipun film Beetlejuice kedua ini didominasi dengan komedi beberapa kali yang bisa bikin gue ngakak banget tapi sisi horornya tuh tetap kenceng juga di beberapa part contoh ada orang melahirkan lu bayangin tiba-tiba ngeluarin boneka yang kayak caki dan barbar seperti itu dengan lendir-lendir yang kemana-mana men itu secara practical effect damn genius men dan gue ngeri aja ngeliatnya gitu meskipun masih dalam nuansa yang sebenarnya komedi dan kita tau ini bukan hal yang realistis kalau misalnya kita ngomongin practical effect secara visual kalau cinematography dia udah jagonya lah Tim Burton tapi bagaimana dengan plot cerita karena mohon maaf aja sebagai fansnya Tim Burton gue mengakui kok Tim Burton itu jago masalah visual tapi kalau ngomongin story dia masih jauh banget dibandingkan misalnya kayak James Gunn atau Taika Waititi yang mereka juga menggunakan production yang luar biasa yang unik dan nyentrik juga in a different way modern way dengan warna yang lebih pop-up lebih warna-warni kalau misalnya si Tim Burton udah ada color palette tersendiri gitu ya dengan black and red yang selalu dimasukin ke film-filmnya tapi ya kedua sutradara tersebut James Gunn dengan Taika Waititi secara story ketika mereka menulis cerita itu jauh lebih baik gitu lebih rapih penulisannya dibandingkan Tim Burton yang selalu ya kebanyakan film-filmnya pasti ada aja permasalahan dalam plot cerita yang salah satunya ya ini nah sekarang gue pengen masuk ke permasalahan paling fatal dari film ini yaitu di bagian ending third act-nya kenapa? karena secara set up build up-nya karakter-karakter yang menurut gue udah cukup baiknya di awal film gitu tapi entah kenapa memasuki bagian ke ending gitu semua subplot yang udah dibangun yang udah di set up itu dipaksa dijahit di bagian akhir dan itu membuat endingnya jadi acak kadru dan all over the place salah satunya misalnya subplot dari karakter vilain di film ini si Dolores tadi tuh si soul sucker tadi yang secara set up itu menarik sekali gimana caranya diperlihatkan badan dia yang udah terpisah-pisah bergabung satu persatu secara perlahan-lahan dengan musik dari jarinya perlahan-lahan menuju ke bagian utama badannya dan di step plus satu-satu men itu jenius banget visual-visual seperti itu selalu mengagumkan untuk dilihat bahkan secara konteks di belakang karakternya ternyata dia adalah mantan istrinya si Blue Beetle mantan istrinya si Beetlejuice dan dia akhirnya balas dendam sama Beetlejuice karena satu hal yang nanti harus kalian tonton di filmnya itu selalu menarik tapi ketika di bagian act kedua karakter Dolores yang awalnya gue pikir menjadi bilik utama di film ini di skip gitu di bagian act kedua hilang tiba-tiba cuman diperlihatkan dia cuman nyari-nyari si Beetlejuice udah gitu doang tuh scene-scene sekilas-sekilas doang nah masuk lagi di bagian act ketiga gitu tiba-tiba dimasukin lagi dan yaudah endingnya pun cuma begitu doang penyelesaiannya begitu doang bahkan di film ini juga ada subplot mengenai hubungan romansi Jenna Ortega yang namanya si Astrid di film ini dengan satu cowok yang namanya Jeremy gitu nah mereka ketemuannya juga menurut gue random gak jelas cuman begitu doang hubungannya kayak sekilas doang cuman jadi jembatan untuk bisa nyampe ke ending ceritanya nih nanti gimana caranya semua subplot-subplot ini berkumpul menjadi satu di bagian ending itu doang gitu fungsinya cuman di bagian akhir bahkan kalau kalian nanya sama gue bang tadi kan lu bilang ada Willem Dafoe yang main di scene dia sebagai apa gak penting perannya sih nanti kalian cari tau sendiri lah gue gak mau terlalu bocorin ceritanya cuman ya ini ada hubungannya dengan semasa dia sebelum mati dengan ketika dia di afterlife gitu itu ada hubungan dan yang menambah kesan humor untuk film ini lagi-lagi secara nyentrik mah tetep nyentrik namanya Tim Burton tapi apa gunanya karakternya perannya terlalu gak signifikan untuk karakter utamanya dia gak punya fungsi apa-apa untuk karakter utamanya kan karakter utamanya disini antalah si Astrid si Jane Ortega dengan ibunya si Lydia Dietz gitu nah si Winona Ryder sama Jane Ortega ini memang menjadi fokus utama dan dari awal sampai akhir itu mengenai hubungan mereka yang dingin gitu dimana ada seorang paranormal yang punya anak tapi anaknya gak percaya sama setan gitu nah itu menjadi hubungan yang menarik untuk dilihat tapi kayak karakter-karakter lain kayak gak perlu sama sekali dan intinya terlalu banyak yang mau diceritain sih ya akibatnya di act ketiga tuh bener-bener kayak kekompres ceritanya tiba-tiba jadi cepet banget fasenya dan udah begitu doang gitu selesainya padahal build upnya di awal-awal cukup pelan dan gue sangat-sangat menikmati sekali menonton di bagian ketiga tiba-tiba jadi begitu tapi ya baik lagi sebagai pecinta film Tim Burton gue sangat-sangat paham dia emang bukan jago di penulisan karakter untuk nge-develop karakter dia gak jago disitu buat gue selama itu bisa ke-deliver secara visual dan secara komedi secara konsep sebagai horror komedi fantasi klasik era 80-an kalau misalnya secara konsep masih jadi satu kesatuan gak terlalu jadi masalah bukan jadi film yang sampah gitu bukan film yang perfect tapi bukan film yang jelek juga ya itu aja untuk review gue dari film Beetlejuice Beetlejuice ini gue mungkin bakal kasih final score 8,1 persepuluh alias cakep gue sangat-sangat entertain ini super duper fun film yang bisa buat kalau misalnya kalian pulang kerja capek nonton ini atau misalnya lagi bosan pun nonton film ini juga masih tetap ada layer-layer yang diberikan sama Tim Burton untuk membuat film ini menjadi spesial oke kalau kalian punya pendapat yang berbeda sama gue mengenai film ini tulis di kolom komentar aja biar kita bisa debat dan ada dialektik yang terjadi antara para ngelantur korps gitu aja kita jumpa di video berikutnya bye-bye semuanya sub indo by broth3rmax sub indo by broth3rmax sub indo by broth3rmax